Pabrikan otomotif asal Jepang, yaitu Honda, sampai saat ini masih jadi pilihan favorit konsumen Indonesia, apalagi motor metiknya ya. Selain harganya terjangkau, motor metik Honda juga banyak pilihannya. Tak terkecuali di Yogyakarta, populasi motor pun kian bertambah, terutama motor metik. Kira-kira nih, tipe motor metik mana ya yang paling naris di Yogyakarta? Dikutip dari gridauto.com, saat ini motor menjadi alat transportasi yang banyak dibilih masyarakat, apalagi motor metik. Selain praktis, motor metik juga banyak dijual dengan harga yang terjangkau. Hal ini jadi salah satu faktor kenapa motor metik kian populer di kalangan masyarakat. Tak terkecuali di Yogyakarta, populasi motor pun kian bertambah. Astral motor Yogyakarta selaku main dealer Honda wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Kedu dan Banyumas berhasil mencatatkan angka penjualan sebanyak 213 unit motor sepanjang tahun 2021. Dari total keseluruhan, skutik Honda Beat Series berhasil menempati posisi pertama penjualan di Astral Motor Yogyakarta. Beat Series telah terjual kurang lebih 86.000 unit selama 2021. Sedangkan, urutan kedua diisi oleh skutik bergaya retro, yaitu Honda Scoopy, yang penjualannya separuh dari Beat Series. Scoopy mencatat angka penjualan kurang lebih 48.000 unit. Sementara, posisi ketiga diisi oleh Honda Vario 125. Motor ini berhasil meraih penjualan sebanyak 32.000 unit sepanjang 2021. Mata skutik sampai saat ini masih jadi pilihan utama konsumen Indonesia karena memiliki kemudahan, kenyamanan, dan model yang beragam. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!